Intro Shalom, welcome to Next Generation Online Service Intro Intro Hai teman-teman, kembali lagi bersamaku Keisha Natalia. Banyak orang bilang hal yang sulit dilakukan adalah ketika kita sedang berusaha untuk mendapatkan sesuatu. Ada juga yang bilang kalau yang sulit itu kak ketika kita lagi berusaha untuk mempertahankan sesuatu. Benar juga ya teman-teman, tetapi ternyata ada satu hal yang gak kalah sulit loh teman-teman, yaitu ketika kita berjuang untuk melepaskan sesuatu. Apalagi kalau hal itu diluar keinginan kita ya teman-teman. Contohnya, mungkin ketika kita lagi harus melepaskan orang yang kita kasihi. Entah mungkin karena orang tersebut dipanggil pulang ke rumah bapak, ataupun mungkin orang tersebut memang meninggalkan kita. Atau contoh lainnya, mungkin ketika kita sedang putus cinta teman-teman, atau kita ditinggalkan sahabat kita. Atau bahkan orang terdekat kita mengecewakan kita. Dan kita harus melepaskan pengampunan. Tentu itu bukan hal yang mudah ya teman-teman. Tetapi aku mau ingatkan satu hal hari ini teman-teman. Bahwa melepaskan itu bukan sekali-kali tanda bahwa kita adalah pribadi yang lemah. No! Tetapi melepaskan adalah suatu tanda sikap kedewasaan teman-teman. Di mana kita sadar betul atas action yang harus kita lakukan, dan akhirnya kita menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Nah pernah gak sih teman-teman ada dalam situasi nih, Aduh kenapa ini semua terjadi dalam kehidupan aku? Kenapa orang ini meninggalkan aku Tuhan? Dan tau gak sih teman-teman, Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi dalam hidupmu. Momen terjadi dalam hidupmu, atau even orang singgah dalam kehidupanmu, itu bukan semata-mata karena Tuhan iseng loh teman-teman. Tetapi ada suatu maksud dan tujuan untuk kita bertumbuh, untuk kita belajar sesuatu teman-teman dari hal tersebut. Contohnya ya teman-teman, kalau misalnya bayi baru lahir, pasti orang tuanya, bapanya, terutama ibunya juga akan mengajari, oh anak ini diajari merangkak dulu. Dari merangkak udah bisa merangkak, diajari gimana caranya bisa jalan, dari bisa jalan diajari gimana caranya bisa lari. Dan itu ada prosesnya teman-teman, membina anaknya untuk boleh bisa berjalan, bertumbuh meskipun jatuh-jatuh, tetapi diangkat lagi untuk boleh berlatih lagi. Itu semua bukan untuk apa-apa teman-teman, tetapi untuk kebaikan anak tersebut, untuk anak itu boleh bertumbuh. Begitu juga kita. Tuhan mau kita tumbuh, semakin naik level, semakin naik level dalam kehidupan kita teman-teman. Nah, pernah gak sih teman-teman ada dalam situasi nih, suatu hal terjadi, lalu kalian mengeluh. Mungkin ada yang kalian marah sama Tuhan. Kenapa semua ini terjadi? Lalu ketika waktu berlalu dalam kehidupan, akhirnya kalian menyadari, oh ternyata maksud Tuhan itu lagi itu-itu ya. Padahal saat itu mungkin saat terjadinya kita gak mengerti. Tetapi setelah waktu berlalu kita baru sadar, oh kalau ternyata mungkin kalau rencana aku berhasil, mungkin aku gak sesukses sekarang saat ini, aku tidak termotivasi untuk sukses seperti sekarang ini. Atau mungkin, oh kalau aku ternyata sama orang itu, mungkin saat ini aku ada di dalam jalur yang tidak baik, atau bahkan tidak di dalam Tuhan. Nah, hal-hal tersebut pernah gak sih teman-teman terjadi dalam kehidupan kamu? Kalau dalam pribadi aku, hal ini pernah terjadi teman-teman. Ketika aku kehilangan seseorang, yang mana pada saat itu aku sedih, aku kecewa. Kenapa aku harus kehilangan orang ini dan bahkan menyalahkan diri sendiri dan lain sebagainya. Tetapi ketika waktu berlalu, waktu berlalu aku tengok ke belakang, dan malah aku berkata begini kepada Tuhan, Tuhan makasih. Karena Tuhan menjauhkan aku dari orang-orang yang ternyata tidak membangun aku di dalam Tuhan. Yang malah membuat aku jauh daripada Tuhan. Dan kalau misalnya aku masih sama orang-orang tersebut, mungkin aku tidak ada seperti sekarang ini, membagikan firman Tuhan untuk kalian semua. Jadi aku bersyukur banget atas setiap apa yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan aku. Ya mungkin saat itu aku tidak mengerti teman-teman. Nah itu dia teman-teman. Maka dari itu aku mau mengingatkan, meskipun melepaskan itu tidak mudah. Tetapi Tuhan punya rencana yang besar kok dalam kehidupan setiap kita teman-teman. Dan hari ini aku mau membagikan 5 tips how to let go. Yang nomor 1 adalah serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terdengarnya klise ya teman-teman. Aku banyak dengar di mana-mana. Serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Tetapi memang itulah yang paling esensial teman-teman. Yaitu Tuhan sendiri. Kadang-kadang kita merasa kehidupan kita seperti superhero. Kita merasanya, Oh kita bisa kok melakukan ini semua sendiri. Aku bisa kok. Aku mampu sendiri. Aku tidak perlu orang lain. Aku tidak perlu Tuhan. Tetapi teman-teman. Kita tidak akan mampu melakukan semua itu tanpa Tuhan. Ternyata Tuhan yang mempunyai segala sesuatu. Dan Dia adalah Bapak yang begitu mengasihi kita loh teman-teman. Kita punya Bapak yang luar biasa kuasanya. Kenapa kita tidak berserah hanya kepada Tuhan. Seperti film Tuhan berkata dalam 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah kekhawatiranmu ke dalam tangan Tuhan. Maka Ia yang memelihara kamu. Dan di dalam masmur juga dikatakan. Serahkanlah hidupmu ke tangan Tuhan. Bahwa Dia yang akan bertindak teman-teman. Nah itu dia teman-teman. Kadang kita sibuk dengan kehidupan kita. Dengan masa lalu kita. Dengan akar kepahitan kita. Kita bawa-bawa. Anggaplah itu di dalam sebuah kantong. Yang berisikan buah yang busuk. Kita bawa-bawa terus. Mungkin dalam 1 jam masih oke. Ya sudah lah berat. Tapi oke lah. Apa yang terjadi kalau misalnya 2 jam, 3 jam. 1 bulan, 1 tahun. Kita bawa-bawa terus kantong itu. Apa tidak pegel teman-teman tangannya. Dan apakah tidak bau ya teman-teman. Kalau kita bawa itu terus-menerus. Dan itulah yang terjadi dalam kehidupan kita. Apakah kita mau bawa-bawa kantong itu terus sendirian. Apa mau kita letakkan kantong itu. Kita buang kantong itu. Dan kita berjalan terus bersama dengan Tuhan. Itu pasti akan jauh lebih memudahkan kita untuk melangkah. Kalau kita tidak memegang kantong itu ya teman-teman. Begitu ya. Amin. Begitulah teman-teman. Mungkin ketika kita berserah pada Tuhan. Ketika kita berdoa. Permasalahan kita tidak hilang dalam sekejap. Ting hilang. Enggak teman-teman. Tetapi. Ada kekuatan baru yang Tuhan berikan buat kehidupan kita. Seperti firman Tuhan berkata. Datanglah kepadaku yang letih, lesu dan berbeban berat. Maka aku akan memberikan kelegaan bagimu. Ya teman-teman. Ada kelegaan yang baru yang Tuhan berikan buat kehidupan kita. Ketenangan. Hati yang damai sejahtera. Meskipun masalahnya mungkin masih ada. Tetapi pasti Tuhan izinkan kita untuk boleh kuat. Untuk boleh tetap damai. Untuk boleh tetap bergantung berharap kepada Tuhan. Nah teman-teman. Kita lanjut ke poin yang nomor dua. Yaitu accept and forgive. Apa itu accept? Accept itu adalah menerima. Menerima apa sih kak? Menerima kenyataan bahwa kalau terima kalau misalnya orang yang menyakiti hatimu tidak minta maaf sama kamu. Menerima kalau misalnya apa yang sudah terjadi di belakang kita sudah tidak bisa berubah lagi. Menerima kalau misalnya apa yang terjadi dalam hidup kita kita mungkin tidak mengerti. Kenapa kita harus menerima? Kenapa kita harus menerima? Kenapa kita harus menerima? Kenapa kita harus menerima? Because we deserve to be happy. Teman-teman. Kita pantas untuk bahagia. Kita layak untuk bahagia teman-teman. Kalau kita komplain terus kalau kita masih tidak terima. Misalkan Tuhan aku tidak terima masa lalu ku yang sudah terjadi aku tidak terima. Aku tidak terima orang ini tidak minta maaf karena dia sudah menyakitkan hati aku. Aku tidak terima. Kita tidak akan bisa move on dari kehidupan yang dilalu itu teman-teman. Kita akan terus ada di situ. Terus karena apa? Karena kita sibuk dengan negativiti tersebut yang terjadi dalam hidup kita. Instead of melangkah ke depan, maju ke depan dan terus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita teman-teman. Nah itulah. Aku tidak mau kita miss out dengan opportunity yang ada di depan kita. Dengan kesempatan-kesempatan dengan orang-orang yang masih ada di sekeliling kita. Karena apa? Karena kita sibuk dengan hal tersebut. Hal di masa lalu. Hal yang sudah terjadi. Hal yang kita sudah tidak bisa berubah lagi teman-teman. Nah itu dia. Seperti ada film Tuhan yang berkata. Kesusahan sehari cukup untuk sehari aja teman-teman. Jadi jangan dibawa-bawa terus ya teman-teman. Nah untuk itu kita mau lanjut ke poin nomor tiga. Yaitu adalah set goals. Apa sih set goals itu? Nah instead of complaining for what has happened in the past teman-teman. Kita punya kuasa kok untuk mengubah apa yang terjadi hari ini dan di masa yang akan datang. Memang yang berlalu itu sudah berlalu. Dan kita tidak akan bisa ngapa-ngapain. Nasi sudah menjadi bubur ibaratnya ya. Tetapi kita punya kuasa bersama dengan Tuhan untuk mengubah apa yang terjadi hari ini dan di masa yang akan datang. Nah itu pentingnya kita untuk set goals dalam hidup ini. Dimulailah dari hal-hal yang simple. Mungkin hobi kalian adalah musik. Kalian bisa set goals. Oh aku mau berlatih gitar deh kah 15 menit setiap hari. Supaya aku bisa memainkan suatu lagu tertentu. Dan kalau misalnya kalian yang hobi sport. Mungkin bisa melakukan hal apapun itu. Mungkin kalian hobi art, hobi bisnis. Kalian bisa juga set goals disitu. Mungkin aku mau mulai bangun bisnis aja deh. Daripada aku mengasihani diriku sendiri. Dan aku sibuk dengan masa lalu ku yang aku sudah tidak bisa berubah. Aku lebih baik mungkin bikin bisnis. Atau mungkin aku melakukan hal yang berguna lainnya. Untuk bisa, masa depan aku ini untuk bisa jadi lebih baik lagi teman-teman. Oke. Dan yang selanjutnya adalah. Yang nomor empat yaitu adalah. Membangun komunitas dengan orang ataupun mentor yang di dalam Tuhan. Ini sangat penting ya teman-teman. Karena seringkali kita mungkin kan kalau sedih pengennya curhat. Dan kadang kita curhat apakah orang yang kita curhatin ini adalah orang yang tepat atau tidak. Kalau kita curhat dengan orang yang tidak tepat. Orang tersebut bisa jadi malah menjerumuskan kita kepada hal-hal yang di luar Tuhan. Malah menjerumuskan kita pada pergaulan yang buruk. Seperti ada firman Tuhan berkata. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Nah itu dia teman-teman. Makanya pentingnya mencari komunitas di dalam Tuhan yang bisa kita percaya. Yang bisa saling mendoakan, saling mensupport di dalam Tuhan. Karena ya itu teman-teman. Supaya kita boleh sama-sama terus bertumbuh di dalam Tuhan. Dalam apapun yang terjadi dalam musim hidup kita ini. Nah seperti contohnya. Kita bisa join ibadah youth nih di GBI Viva ini teman-teman. Ya mungkin sekarang masih online ya itu setiap hari Sabtu malam. Dan mungkin kalau onsite nanti akan ada berita selanjutnya. Yang bisa kalian tanya di Instagramnya GBI Viva Official. Ataupun di victoriusyouth.viva Nah teman-teman bisa cek ya di situ jangan lupa. Dan juga teman-teman kita mau kembali ke poin yang nomor 5. Apa sih yang poin nomor 5? Yaitu adalah perhatikan perkataan-perkataan yang positif dalam kehidupan kita. Contohnya kalau aku. Aku sering menulis perkataan positif di sticky notes. Atau kertas yang bisa ditempel gitu teman-teman. Dan aku tempel di tempat dimana aku memang sering jumpai. Contohnya di cemin kamarku. Karena aku mungkin sering ngaca ya. Jadi aku tulis di situ aku tulis namaku. Setiap apa yang Keisha kerjakan diperhitungkan Tuhan. Dan Keisha berharga di mata Tuhan. Teman-teman. Maka dari itu itulah pentingnya ketika aku lagi capek. Ketika aku lagi aduh Tuhan. Gimana ya ini rasanya. Kayak aku udah gak sanggup lagi. Tetapi ketika aku lihat itu. Perkataan itu. Aku rasanya semangatku bangkit. Dan aku ingat. Oh iya pekerjaanku itu diperhitungkan Tuhan. Setiap jari lelahku itu gak ada yang sia-sia teman-teman. Amin. Nah itu dia. Pentingnya aku mau ingatkan kita untuk. Belajar untuk maju ke depan teman-teman. Jangan kita stuck di masa lalu kita. Stuck di belakang. Sehingga kita lupa. Menyukuri apa yang masih kita punya. Mungkin karena. Mungkin momen yang menyakitkan kita adalah seseorang. Ataupun suatu kejadian. Tapi itu udah berlalu teman-teman. Dan kita gak bisa mengubah itu semua. Tetapi ingatlah kalau kalian masih punya orang-orang. Yang begitu mengasihi kalian. Entah itu teman-teman kalian. Atau itu orang tua kalian. Kalian masih bisa makan enak. Kalian masih punya rumah yang ada atapnya. Dan gak semua orang punya itu teman-teman. Tetapi kita seringkali lupa mencukuri itu semua. Dan kita just take it for granted teman-teman. Nah itu dia. Hari ini aku mau ajar kita untuk. Belajar seperti kaktus teman-teman. Seperti ada di sini. Tumbuhan kaktus. Kita bisa lihat. Tumbuhan kaktus ini adalah. Salah satu tumbuhan yang amazing banget loh. Kenapa sih? Karena dia bisa tumbuh bahkan di tanah yang tandus loh teman-teman. Bahkan ketika mungkin lingkungan dia gak mendukung dia untuk tumbuh. Sulit saluran air di tanah yang tandus. Tapi tumbuhan ini tetap bisa bertumbuh subur. Karena apa? Karena kaktus ini. Menyimpan cadangan air di dalam batangnya teman-teman. Wow keren banget ya kaktus ini. Dan bahkan kaktus ini bisa tumbuh subur. Di gurun Atakama loh teman-teman. Apa sih gurun Atakama itu adalah salah satu tempat terkering di buka bumi ini. Wow keren banget ya teman-teman. Begitu juga harusnya kehidupan kita ini teman-teman. Di mana kita harus terus berpegang teguh dan bertumbuh hanya kepada Tuhan. Meskipun mungkin lingkungan kita gak mendukung kita. Mungkin juga lingkungan ini kayaknya bilangnya. Aduh kamu gak akan mampu deh lepas dari masa lalu kamu. Kamu gak akan bisa dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita punya cadangan air seperti kaktus ini. Ada air kehidupan di dalam hidup kita ini. Maka pasti kita bisa tetap bertumbuh subur. Meskipun apapun yang di dalam lingkungan kita. Kering, tandus dan rasanya impossible. Tapi Tuhan kita sanggup melakukan apapun teman-teman. Dan nothing is impossible buat Tuhan. Amin. Dan seperti firman Tuhan juga berkata. Apabila orang yang meminum air yang kuberikan ini. Maka air ini tidak akan membuat kamu haus lagi selama-lamanya. Bahkan kamu bisa menjadi mata air. Begitu juga air kehidupan kita ini dalam seperti kaktus ini teman-teman. Maka dari itu aku ajak teman-teman memang melepaskan itu gak mudah. Tetapi asalkan kita berpegang teguh kepada Tuhan. Asalkan kita menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Tuhan pasti akan turun tangan kok teman-teman. Seperti ada ayat yang berkata yang udah famous banget. Bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Bukan sekali-kali rancangan kecelakaan. Melainkan masa depan yang penuh harapan. Di dalam Yeremia 29 ayat 11. Tuhan tuh punya rencana yang besar. Tetapi kalau misalnya kamu terus. Aku maunya di sini Tuhan. Aku maunya di masa lalu aku aja. Aku mau pegang terus ini. Tuhan gak akan bisa bekerja secara maksimal di dalam kehidupanmu teman-teman. Tapi kalau misalnya kamu memutuskan untuk. Oke Tuhan I wanna let it go. And I wanna let God work through my life. Maka itulah rencana Tuhan Tuhan genapi dalam kehidupanmu. Maka dari itu teman-teman jangan sampai kita terlewat rencana Tuhan yang besar. Jangan sampai kita terlewat kesempatan yang besar. Jangan sampai kita terlewat orang-orang yang masih ada untuk menyayangi kehidupan kita. Karena kita sibuk dengan masa lalu kita. Amin. Seperti ada sebuah lagu yang mengatakan. Lupakan yang telah lalu. Mengarah pada tujuan. Dengan mata memandang Tuhan Yesus. Amin teman-teman. Maka dari itu. Mari kita lupakan yang udah lalu. Arahkan mata kita. Tujuan kita hanya memandang Tuhan Yesus saja. Amin. Semoga hari ini kita memutuskan keputusan yang terbaik ya teman-teman. Yaitu menaruh pengharapan kita hanya ke dalam tangan Tuhan. Mari tersatukan hati dalam doa. Bapak terima kasih karena engkau begitu baik buat kehidupan kami. Terima kasih atas kesempatan kami masih boleh ada sampai saat ini. Kami boleh bertahan dari segala ujian dari segala persoalan yang kami lalui di masa lalu kami. Dan kami percaya itu bukan karena kuat gagah kami tapi itu semua hanya karena kasih karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan dan ajar kami beroleh hati yang bijaksana untuk senantiasa mengandalkan Tuhan. Sebab kami tahu bukan karena kuat gagah kami kami boleh ada tapi semua hanya karena kasih-Mu. Dan untuk melangkah maju ke depan Bapak kami mau hanya mengandalkan engkau. Kami gak mau terbelenggu dengan masa lalu di belakang kami yang menyebabkan rencana Tuhan gak bisa Tuhan genapi. Tapi saat ini kami mau berserah. Tuhan yang rancangkan segala sesuatu indah dalam kehidupan kami dan kami percaya Tuhan genapi. Dan Tuhan akan bawa kami naik bukan turun jadi kepala bukan ekor. Dan kami percaya Tuhan yang beracara luar biasa dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan biar dalam setiap musim hidup kami kami boleh senantiasa hanya mengandalkan Tuhan. Terpuji-pujilah dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa dan mengucap syukur haleluya. Amin. Thank you teman-teman. God bless you. See you next week. Sub indo by broth3rmax